Dari proyek dari periode bulan Januari hingga Juli 2024 ini, jumlah tenaga kerja asing atau TKA yang ada di Sumatera Selatan jumlahnya sebanyak 1.308 orang, di mana mereka tersebar di beberapa kabupaten yang saat ini tengah ada proyek strategi nasional. Disampaikan oleh Kabin Penta Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan, Andi Bobi, para tenaga kerja asing yang ada di Sumatera Selatan tersebar di beberapa daerah dan yang terbanyak di kabupaten Oki dan Ogu. Dimana saat ini dua kabupaten tersebut sedang diberlangsungkan proyek strategis nasional. Sejauh ini menurut Andi Bobi, para TKA yang bekerja di Sumatera Selatan belum ada permasalahan dengan jumlah angka yang ada di imigrasi. Dan selama bekerja di Sumatera Selatan, para TKA ini harus wajib memiliki ilmu khusus dibandingkan dengan tenaga lokal yang ada di Sumatera Selatan. Karena untuk mengatakan dengan tenaga khusus, kemudian ada tenaga pendaping untuk sebagai pergantian ilmu mereka di hadapan tenaga lokal. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah TKA yang masuk ke sumsel alami peningkatan dengan masa kerja paling lama satu tahun. Dan selama bekerja, para TKA memiliki retribusi kepada Provinsi Sumatera Selatan. Firman Hidayat Palti